hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di video kali ini saya akan mencoba mengganti bos dari dudukan sok belakang ya ini disini bosnya udah oblak jadi kalau nemu jalan jelek suka bunyu suka bunyi ceduk ceduk ya seperti itu itu menandakan bos dari dudukan sok yang bagian bawah yang menempel ke mesin itu biasanya sudah hancur bagian karetnya ya pertama untuk membukanya kita memerlukan kunci 12 disini saya menggunakan kunci T12 teman-teman bisa pakai kunci pas atau kunci ring ya ini sudah saya lepas untuk bagian shock backernya dan bisa teman-teman lihat sendiri disini untuk bagian bosannya atau bagian karetnya sudah hancur ya jadi bosnya itu sudah terpisah dari sudah terpisah dari bagian karetnya ya sudah hancur seperti ini dan untuk menggantinya untuk harga bosnya ya kira-kira sekitar 20.000 rupiah lah kalau yang kwekwm banyak di toko sperbat dan cara menggantinya teman-teman siapkan obeng min yang seperti ini yang runcing atau pahat boleh ini saya pakai bekas obeng min ya lalu kita juga butuh alat pengetok saya menggunakan palu kecil disini ya kita buang dulu bagian bosnya dan kita buang bagian bagian karet yang tersisa yang masih menempel di bagian bosnya ini sebenarnya enggak dibuang juga enggak apa-apa ya tapi takutnya nanti waktu membuka bagian bosnya itu terhalang ya agak susah karena terhalang bagian karet yang masih tersisa nah disini kita buang kita habiskan ya se-nya enggak perlu sampai bersih ya untuk mungkin sebagian besarnya sini saja yang masih menempel di bagian dari bosnya itu ya bosoknya itu Nah kalau karet-karetnya sudah pas kita tinggal bagian sisi dari bosnya kita pahat ya kita dorong ke bagian dalam jadi antara ding-ding plat ini ding-ding dari bosnya ini kan terbuat dari plat ya yang menempel ke bagian dari dudukan dari bosnya itu kita tinggal pahat aja tekan ke dalam ya teman-teman bisa ikuti cara yang saya lakukan ini aman ya pelan-pelan saja enggak usah apa enggak usah mukulnya enggak usah kenceng-kenceng ya pelan-pelan saja karena ini plat tipis ini enggak terlalu susah juga Nah tuh perlahan dia udah mau keluar ya pukul-pukul pelan aja tuh nanti bosnya juga akan lepas Nah kalau sudah kita tinggal bersihkan bagian dari dudukan bos yang akan kita pasangkan bos yang baru ya dan agar lebih mudah memasukkan jadi kita tambahkan pelumas di sini saya pakai oli bekas saja ya biar nanti memasukkan bos kedudukannya itu biar lebih lancar ya enggak susah cara memasukkannya jadi sebagian bosnya itu harus lurus ya teman-teman jangan menceng-menceng kalau menceng itu biasanya nanti masukinnya kita agak susah ya jadi usahakan saat memasukkan bagian bos itu bosnya itu lurus dengan bagian dari dudukannya untuk kemasukan bosnya alat bantunya disini pakai saya pakai sambungan sok kalau teman-teman enggak punya teman-teman bisa pakai kunci busi untuk motor empat tak bisa ya kunci busi untuk bagian depannya untuk bagian untuk menerong bagian bosnya agar masuk ke dudukannya dipukul-pukul pelan juga masuk ya teman-teman ini enggak susah ini sangat mudah sekali ya untuk melakukan penggantian bos dari dudukan sok belakang di motor Matic ini khususnya di motor Yamaha ya teman-teman mungkin sampai disini dulu videonya ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati